Hai Psych2Goers, kamu mungkin tahu tentang beberapa gejala umum depresi. Tetapi, bagaimana dengan beberapa hal yang tidak dibicarakan oleh siapapun? Depresi adalah penyakit kompleks yang bisa mengambil alih pikiran dan tubuh untuk jangka waktu yang lama. Jadi, itu bisa membawa efek yang melampaui gejala yang pernah kamu dengar. Berikut adalah 6 hal menyakitkan mengenai depresi yang tidak pernah dibicarakan orang-orang. 1. Merasa seperti pengamat hidup sendiri Pernahkah kamu merasa hanya menjadi pengamat hidup sendiri daripada secara aktif membuat pilihan? Apakah dirimu menyerah pada apa yang terjadi di sekitar? Bagi mereka yang mengalami depresi, rasanya seperti terus-menerus berada di sela-sela kehidupan sendiri. Sebesar apapun usaha untuk aktif dalam kehidupan, seringkali rasanya seperti dunia terus berputar meninggalkan mereka. 2. Tidak bisa bangun dari tempat tidur Pernah gak sih kamu merasakan terjebak di tempat tidur? Bahkan, jika kamu ingin keluar, kamu tidak bisa melakukannya. Terkadang, depresi membuat orang merasa terjebak di tempat tidur mereka. Ini bukan hanya disebabkan lelah karena kecemasan yang menyertai. Merenung, gejala fisik, atau faktor lain bisa jadi membuatmu merasa tidak mungkin untuk bangun dari tempat tidur meskipun ada keinginan untuk memulai hari. Perasaan terjebak bisa sangat menyakitkan karena ketegangan terus-menerus dari keinginan bangun tetapi tidak mampu untuk melakukannya. 3. Menarik diri secara sosial Kamu mungkin tahu bahwa isolasi sosial atau penarikan diri adalah efek umum dari depresi. Meskipun mungkin tampak tanpa paksaan, mereka yang menarik diri secara sosial mungkin melakukannya dengan rasa yang menyakitkan. Depresi bisa membuat orang merasa terisolasi yang pada akhirnya bisa memperburuk gejala lainnya. Isolasi bisa menjadi menyakitkan ketika orang kehilangan rasa memiliki dan tujuan serta menghilangkan pemenuhan kehidupan yang hanya bisa dihasilkan oleh interaksi sosial. 4. Kelelahan yang melumpuhkan Pernahkah rasa lelahmu berlalu begitu saja? Apakah terasa sulit untuk melakukan hal-hal yang biasanya kamu sukai? Kelelahan yang sering disebabkan oleh depresi bisa menyalih pikiran dan tubuh. Kelelahan ini bisa melemahkan sehingga sulit untuk melakukan tugas yang paling sederhana, seperti minum air atau mandi. Jika kamu mengalami hal ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian atau malas atau melakukan kesalahan. Depresi bisa menghabiskan begitu banyak energi dan tingkat kelelahan apapun yang kamu rasakan benar-benar nyata. 5. Pikiran yang penuh sesak Apakah kamu tahu bagaimana rasanya merasa berhamburan? Rasanya seolah-olah pikiran tidak bisa duduk diam dan pikiran batin itu terus datang dengan kecepatan yang meningkat. Depresi bisa membuat perasaan ini sering terjadi. Kamu mungkin pernah mendengar hal ini sebagai racing tough atau rumination. Tetapi bagaimanapun juga, mungkin menyakitkan untuk merasa bahwa kamu tidak memiliki cara untuk mengalihkan pikiran atau membiarkan diri untuk rileks. Obrolan bisa membuat seseorang merasa cemas, tidak terkendali, dan tidak berdaya terhadap potensi siksaan pikiran yang terus menerus. 6. Stigma dan rasa bersalah Hingga sekarang, hampir tidak mungkin membicarakan depresi tanpa membicarakan stigma. Meskipun kita mungkin telah tumbuh menjadi masyarakat yang memahami adanya depresi, hal ini tidak berarti stigma telah diberantas penuhnya di seluruh dunia. Seringkali stigma bisa membuat penderita depresi merasa bersalah, tidak bersyukur, atau malu. Hal ini bisa meningkatkan self-talk negatif yang telah ditimbulkan oleh depresi dan bisa membuat mereka yang mengalami depresi merasa harus menderita dalam diam. Stigma yang menyakitkan Jika menurutmu video ini bermanfaat, like dan share kepada teman-teman untuk menambah wawasan mereka mengenai depresi. Subscribe, site to go ID, dan tekan tombol lonceng notifikasi untuk mengetahui konten lainnya. Semua sumber yang digunakan telah ditambahkan dalam kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton!